Assalamualaikum Wr Wb Ini ada satu mungkin ikan atau akwat yang menanyakan apabila masa lalunya itu beliau pernah melakukan hal-hal yang sepatnya kesirikan seperti budaya-budaya yang memberi makan kepada leluhur dan lain sebagainya Nah saat ini mungkin kemungkinan beliau sudah bertawabat tapi masih terbayang-bayang gitu perlakunya di masa yang lampau Nah dan takut taubatnya tidak terima pohon pekerahannya Ustaz Masya Allah Iya Barakabah Fikir Akhibatifillah kadangkala ambisi dunia ini membuat sebagian orang melakukan kesirikan ya sebagian orang yang ingin hartanya bertambah dia berangkat ke satu tempat melakukan ritual entah siapa yang dia sembah memberikan sesajian kepada lautan bukan kepada sang pencipta kadangkala terjadi apa yang harus dilakukan kalau dia sudah bertawabat kepada Allah Azza wa Jal dan syarat-syarat taubat itu terpenuhi yang pertama dia menyesali yang kedua dia meninggalkan yang ketiga dia bertekad itu untuk tidak mengulangi Insya Allah Allah terima taubatnya Allah itu cinta dan gembira kepada orang yang bertawabat jadi beda sama manusia kadangkala ada kawannya minta maaf sama dia dia aduh gak malas aku sama kau sedangkan Allah Allah gembira dengan taubatnya orang yang habis melakukan dosa bahkan dosa syirik pun yang dia lakukan kata Allah mengampuni semua dosa buat orang yang bertawabat maka berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jal bahwa engkau beribadah kepada Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang tapi engkau harus terus berbuluk sangka sama dirimu dengan cara apa sekarang ketika khawatir taubatnya tidak diterima engkau memperbanyak istighfar dan terus memperbanyak kebaikan karena sejatinya kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat Barakabah Fik Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz sehat selalu dan keluarga Alhamdulillah Ana Alhamdulillah Ana bisa bertanya langsung sama Ustadz sebab udah lama Ana ingin sekali bertanya langsung sama Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh